Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Antistian Toko Kali ini kita mau Belajar mengemudi Menggunakan Innova Ribbon di malam hari Oke guys Kita langsung aja ya Ini 2022 ini Oke, sen kanan langsung Depan itu juga ribbon Kita kopling penuh Pindah gigi satu Kiri depan Oh iya gak keliatan ya ini Gak apa lah Handbrake kita tarik Kalau sambil narik handbrake seperti ini Kita angkat kopling pelan-pelan ya Nah, seperti ini bisa Biar gak takut mundur gitu loh ya Itu terlalu ngepet ya Kalau terlalu ngepet kita mundur dulu aja Ya sebenarnya cukup tapi terlalu ngepet Daripada nanti Kenapa-kenapa Oke, cukup segini aja Sen kanan Maju Oke, aman Ini gigi satu Kalau gigi dua langsung Juga mampu ini Ini saya gak ada penumpangnya Kalau solar itu Kuat sekali ya Torsinya besar soalnya Oh iya kita AC aja ya Lupa tadi Belum saya nyalakan guys ACnya belum saya nyalakan Lupa Oke, udah nyala Ini gak saya gas Udah jalan ya mobil ya Gigi satu tapi ini Misalkan langsung gigi dua Juga bisa agak kenceng tapi Oh iya guys Kita nyalakan aja Kalau gitu ya Nanti aja Kalau sudah keluar dari gang sini Kita nyalakan Ini sementara seperti ini aja Nah ini keluar dari Dari gang ya Oke, kita rem perlahan Kopling Lihat kanan kiri aman Angkat kopling aja Gini udah bisa jalan ya Ini masih di gigi satu ya Karena pelan banget saya Oke Baru kita tambah ikas Kita nyalakan lampunya Biar kelihatan ya Kalau gak seperti ini Gak kelihatan sih Pindah gigi dua Kopling menu Tekan kiri Arahkan belakang dua kali Angkat kopling Tambah ikas Ini di mode eco Gak kotor sih Kacanya Kacanya agak kotor guys Habis dicuci Tapi kurang bersih Ini nyucinya Kayaknya kursinya Kurang agak rebah Nah, cukup gini aja Ini masih di gigi dua Karena kita ya Jalannya masih pelan Gak ke kiri DL300 Nah, RBM masih 2000 guys Cepatan 40 Kita praktek Mengumudi aja ya Menggunakan Innova Ribbon 2022 Manual Tipe G Sudah ada audio Steering switchenya juga Sudah ada airbagnya Ini otomatis lah Sekelas mobil Hampir 400 juta Di kanan ini Manual ini harganya Oke, kita pilok kanan ya Ini pertigaan Pilok kanan Di pertigaan Kita rem dulu Perlahan Setelah itu Baru kita kopling Kalau sudah pelan Lihat kanan kiri Angkat kopling Kita tambahin gas Biar agak cepat Responnya Ini Steernya Kalau Innova Ribbon Itu bagus sekali Responnya Power steering Oke Bilok kiri Kita rem perlahan dulu Kita kopling Ini masih di gigi 2 Karena saya pelan banget Kalau kita tambah gas Kita pindah gigi 3 Kalau kita tambah gas Oke Kita tambah gas Sekarang Indah gigi 3 Tengah Depan Mantap banget sih Ini Boleh si Si Kikitika enaknya ribon itu bisa di semua medan hampir semua medan lah kecuali medannya sangat offroad sekali ya gak mampu tapi kalau di Indonesia rata-rata jalan ya ini mampu rata-rata di semua jalan power steeringnya itu bagus sekali responnya ya membalasnya itu bagus seperti ini contohnya ya ini masih di gigi 3 kita pilau kanan kita putar pakai tangan 2 aja nah kita lepaskan ya kita kasih tekanan gas sedikit padahal langsung kembali sendiri bentar saya gak bawa sepatu soalnya depan itu ada ada cegatan orang mantu kayaknya oh iya depan ada terop oke kita rem dulu perlahan tuh udah telepon guys nanti aja ya teleponnya oke kita aset kanan kita rem dulu perlahan kita kopling kita pindah gigi 2 ya oke kita putar setirnya mudah-mudahan gak ada cegatan terop ya kalau ada cegatan terop gak bisa jalan ini oke ini udah jalan lagi pindah gigi 3 tengah depan agak lebar ya kalau ini berpapasan dengan dua mobil ya kita turun jalan lah biar aman karakter solar itu torsinya besar gitu guys oke persiapan kita belok ke kiri ya kita rem dulu rem perlahan oke gak jadi saya kopling kopling aja ya karena ya disini harus pelan saya kurangi gigi 2 ini tadi ya saya kurangi gigi 2 ini agak kanan caranya agak sempit guys indah gigi 3 tengah depan udah motor kita agak kiri ya biar dapat jalan dia kasihan jalannya sempit ini kebelnya suaranya masih standar guys suaranya standar ternyata kita bel lagi ya oh sen kanan belok ke kanan kita rem dulu setelah pelan kita kopling kita kurangi gigi 2 kita puter nah secukupnya maaf terlalu lebar saya tadi mencoba responnya power steering sebenarnya makanya agak terlalu lebar gak tau ternyata jalannya kurang bagus ada yang lubang tadi ya sehingga agak gerunjul gitu ya nah ini kenyamanannya ya lumayan oke kita rem cukup di rem saja ya oke ini masih di gigi 2 selama mobil gak terlalu pelan banget gak akan berhenti ini masih di gigi 2 oke kita send kanan rem perlahan ini perempatan kita kopling untuk perlahan kita kopling ya biar gak mati mesinnya oke nah responnya bagus ya padahal belum saya tekan gasnya biasanya ditekan gas baru kembali kalau ini belum sampai neken terlalu amat sudah bisa kembali setirnya ini masih di gigi 2 saya posisinya oke kita mulai puter pelan-pelan coba kita gak gak saya gas ya gak saya gas ini sudah responnya bagus emang responnya power steeringnya emang bagus sekali kan biasanya perlu sedikit penambahan gas baru ada respon yang baik ini belum ditekan gas sudah bagus oke kita masih di gigi 2 lagi kita puter sedikit aja kita lepaskan sebentar ini gigi 3 tengah depan ini ada perempatan kita rem perlahan lihat kanan kiri oke kalau terlalu pelan kita kurangi walaupun jalur desa takutnya nanti ada yang sepeda motor lari kenceng gitu ya makanya tetap saya kurangi kecepatan oke pindah gigi 3 tengah depan jalannya masih halus nanti kita coba di jalan yang aspalnya itu sangat kasar rasanya seperti apa gitu sambil latihan mengemudi ini belok lagi kita rem perlahan sen kiri posisi masih gigi 3 kita tambah gas aja langsung nah itu ada pertigaan ini harus pelan kita harus kurangi kita harus kurangi giginya kita rem dulu kita kopling kita kurangi gigi 2 ke gigi 2 oke lihat kanan kiri aman lepaskan nah ini jalan depan sini sangat jelek sekali alias aspalnya itu kasar betul aspal semuanya tapi aspal kasar seperti ini rasanya duduk 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 tapi masih nyaman kita agak kenceng coba nyaman masih oke jadi kalau di jalan rusak ini masih oke emang innova rebound emang standar kelas menengah di semua medan bisa ya di seluruh Indonesia kecuali yang offroad berat ini offroad ini ini lubang ini ya coba enggak begitu terganggu ya limbung-limbung gini lah biasa kalau ini sudah halus lagi jalannya ada gigi 3 lagi ya guys kita sudah sampai garasi sen kanan tarik perlahan kita parkir mundur aja perlahan kita kopling ini sudah gigi 1 aja kita serongkan dulu ya kita serongkan dulu serongkan dulu oke saya rasa sudah cukup lah kita arahkan mundur ya kanan belakang oke angkat kopling aja ini gigi 1 kita paskan angkat kopling aja tinggal ngepasin aja lihat spion kanan kiri pastikan aman spion kanan kiri perhatikan pastikan aman jangan lupa juga dilihat depannya kalau ada sesuatu yang menghalangi nah oke sudah cukup ya ini agak menanjak loh garasi saya ini oke sampai sini aja ya oh ini ada kameranya asli atau bawaan ya ini kita netralin enggak tahu asli atau bawaan oke sampai disini dulu video kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita pertunjukkan ya dari luar tadi dari dalam langsung kita tunjukkan dari luar udah kita tunjukkan dulu dari luar ya kita keluar dulu guys seperti ini tahun 2022 ini oke nah biar kelihatan terang terang oke oke mantap ya suaranya mantep tipe G ini tipenya G tapi fog lampnya juga sudah kecil seperti ini keren tapi ini masih belum semua lampunya terus sudah retreknya kalau retrek apa ini dalam bus pion dalam busan disini belum ada retreknya ini sayangnya itu oke see you in the next video bye bye